Saya terlalu sensitif, mudah sekali lelah, padahal gak ngapa-ngapain. Duduk, dengerin orang ngomong itu capek banget rasanya. Saya selalu merasa terganggu ketika ada orang yang marah, ketika ada orang yang mengalami perasaan negatif dalam diri. Padahal dia gak ngomong. Seolah-olah perasaan itu saya alami sendiri. Dan itu menguras tenaga saya. Jadi, saya cuma punya satu harapan dalam hidup saya. Untuk menjadi damai, ulas asli, sudah cukup. Dan selama di sini, ternyata saya ditarik dari kemalutan rutinitas. Dan itu memberikan ruang yang sangat cukup buat diri saya sendiri ngobrol. Bahwa banyak hal-hal yang saya abaikan dalam diri saya. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sarang Acik Pegawan Mohon izin Saya menyampaikan pengalaman saya Di sini Kalau mengingat kembali dulu Sebelum datang Kesini Betapa rasanya diri ini disetir Oleh memori Seperti pertemuan kita Pertama pada waktu itu Memori yang Memang sudah ada itu Membuat saya gak Tahu diri saya yang mana Dan selama di sini Ternyata saya ditarik Dari Kemalutan rutinitas Dan itu memberikan Ruang yang sangat cukup Buat diri saya sendiri ngobrol Bahwa banyak hal-hal Yang saya abaikan dalam diri saya Untuk itu Di sini kalau mungkin Tadi disampaikan hari pertama Itu berat Kalau bagi saya kemarin itu berat Karena disana Ketakutan saya muncul Dan itu menjelma Jadi Sangat kuat Sangat hebat Dan Setelah diskusi sama ibu Ternyata Bukan apa yang terjadi Itu yang membuat kita berat Tapi karena Rasa yang menjelma Jadi setelah ini Saya berharap Saya jadi lebih bisa Jadi Nah Jadi Jadi Supir Saya yang nyetir hidup saya Saya yang menentukan Kemana arah hidup saya Bukan memori lagi Seperti itu Terima kasih banyak Ini Tetap Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati